Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah cita-cita bagi setiap Muslim. Sama dengan ibadah lain, haji juga memiliki syarat dan kaiviyah tersendiri. Untuk mengajarkan syarat dan kaiviyah tersebut, Sekolah Dasar Islam Terpadu Asohwa Tanjung Redep menggelar bimbingan manasik haji kepada para murid dari kelas 1 hingga 6 di halaman SDIT Asohwa, Senin 20 Agustus 2018, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Bimbingan manasik haji yang merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya itu dipandu oleh ustadz dan ustazah di lingkungan SDIT Asohwa. Pantauan Benyus TV di lapangan, para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat begitu antusias dan semangat memperagakan pelaksanaan rukun-rukun haji hingga selesai. Seperti ikhrom, yaitu berniat untuk haji, wukuf di bukit Arofah, melempar jumrah, tawaf ifadah atau mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, syaih atau berlari-lari kecil di bukit safa dan maruah, terakhir tahalul yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Sama dengan menasik haji untuk para calon jemaah haji, murid dibimbing untuk dapat melaksanakan rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama proses pelaksanaan ibadah haji secara benar dan terti. Kepala Sekolah SDITA Sohwa, Pusparini kepada Banyus TV mengatakan, jika kegiatan ini merupakan agenda perdana yang dilakukan pihaknya pada tahun ini dan akan dijadikan agenda rutin tahunan SDITA Sohwa, tak hanya itu, kegiatan ini juga nantinya sebagai salah satu standar kompetensi lulusan jaringan sekolah Islam terpadu. Dirinya berharap dengan dilakukan peragaan haji tersebut dapat memotivasi anak-anak melakukan manasik dengan benar, sehingga menjadi salah satu visi dan misi dalam diri anak untuk dapat menjalankan ibadah haji yang sesungguhnya. Pesertanya ini dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 536 siswa. Kami ingin memahankan ke anak-anak tentang hukum manasik haji, pemahaman anak-anak tentang manasik haji ini sejak gini. Dan yang kedua, ingin menemukan motivasi anak-anak terkait dengan rukun Islam ya, yang kelima manasik haji. Dan insya Allah ketika mereka sudah paham dari sekarang, sehingga bisa menjadi visinya ke depan untuk haji ini menjadi tujuannya nanti pengen berkita-kitalah mengenai ibadah haji. Hingga mereka kenal dan tahu, oh begini ternyata rukun syarat tentang ibadah haji. Terima kasih telah menonton!